PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PEMPREF KALBAR juga rutin melakukan deteksi dini dan identifikasi melalui pemeriksaan hematologi di seluruh satuan pendidikan, utamanya tingkat SMA. Hal tersebut guna mencegah bertambahnya angka penderita talasemia di KALBAR, yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 230 orang. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara Mewartakan.